Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman hebat kelas 5 Granada berjumpa kembali bersama Miss Layla di pelajaran matematika hari ini kita akan melanjutkan pembahasan volume membangun ruang yaitu volume limas yuk kita awali dengan mengucapkan basmala Bismillahirrohmanirrohim Oke teman-teman pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bangun ruang limas bagaimana ciri-cirinya dan sekarang kita mempelajari cara mencari volume limas di sini akan dicontohkan lima segi empat dan lima segi tiga yang pertama adalah lima segi empat lima segi empat itu artinya alasnya bentuknya segi empat nah jika bentuknya persegi maka otomatis luas alasnya menggunakan luas alas persegi kalau alasnya persegi panjang maka menggunakan rumus panjang kali lebar rumus volumenya itu sendiri adalah sepertiga dikali luas alas lalu dikali tinggi luas alasnya rumusnya menggunakan rumus luas alas bangun datar tergantung persegi atau persegi panjang kita akan ke contoh soal agar teman-teman lebih mengerti Oke teman-teman hitunglah volume lima segi empat di bawah ini teman-teman lihat alasnya bentuknya persegi atau persegi panjang ya ini persegi panjang ya teman-teman karena sisinya memiliki panjang ini adalah panjangnya dan ini ukurannya berbeda jadi ini adalah lebar alasnya Hai kemudian 12 ini adalah tinggi kita tulis seperti biasa diketahui tinggi limasnya adalah 12 cm kemudian Hai panjang sisi alasnya adalah 10 cm dan lebarnya adalah 8 cm Oke teman-teman sekarang kita tulis rumusnya yang ditanya adalah V atau volume jawabnya adalah V sama dengan sepertiga dikali luas alas alasnya adalah panjang kali lebar karena persegi panjang kemudian kita masukkan angkanya teman-teman sepertiga dikali dikali panjangnya 10 dikali lebarnya 8 dikali tingginya adalah 12 hasilnya berapa teman-teman kita bisa coret 3 dan 12 nya kita coret 3 dibagi 3 hasilnya 1 12 nya dibagi 3 hasilnya 4 10 dikali 8 dikali 4 sama dengan 320 cm3 karena ini adalah volume selanjutnya adalah rumus limas segitiga artinya alasnya bentuknya segitiga nah alas dari segitiga itu rumusnya menggunakan rumus luas segitiga rumus luas segitiga teman-teman masih ingat setengah dikali alas kali tinggi segitiga atau A dikali T dibagi 2 ya misalnya tuliskan kembali agar teman-teman mengingatnya alas dikali tinggi bagi 2 tau setengah dikali alas dikali tinggi nah sekarang kita ke contoh soal tentukan volume limas tersebut teman-teman perhatikan kita tulis diketahuinya dahulu diketahui alas limasnya alas segitiganya adalah 14 cm kemudian tingginya sama dengan tinggi segitiganya teman-teman tinggi segitiganya adalah 16 cm kemudian tinggi limasnya adalah 18 cm yang ditanya adalah volume kita jawab teman-teman bagaimana rumusnya mencari volume limas alasnya segitiga kita tulis rumusnya V sama dengan sepertiga dikali luas alas dikali tinggi limas kita hitung sepertiga dikali luas alasnya adalah tadi alas kali tinggi dibagi 2 dikali tinggi limas sama dengan sepertiga dikali alasnya berapa teman-teman 14 tingginya berapa 16 dibagi 2 kemudian dikali tinggi limasnya adalah 18 hasilnya adalah teman-teman bisa hitung dan cocokkan 672 cm3 selanjutnya misalnya contohkan soal masih volume limas segitiga tapi bentuk alasnya adalah segitiga siku-siku artinya tingginya bukan di tengah-tengah tapi kita bisa pakai tingginya disini jadi ini adalah T atau ini bisa jadi alasnya ataupun dibalik juga sama saja kita tulis diketahunya alasnya adalah 6 kemudian tingginya adalah 8 cm kemudian tinggi limasnya adalah 12 cm yang ditanya adalah volume jawabannya adalah volume sama dengan sepertiga dikali alas kali tinggi karena segitiga ya bagi 2 kali tinggi limas sekarang kita hitung sepertiga dikali alasnya 6 dikali tingginya 8 bagi 2 kemudian dikali tinggi limasnya adalah 12 kita hitung bersama-sama teman-teman 6 dikali 8 sama dengan 48 dibagi 2 sama dengan 24 sepertiga dikali 24 dikali 12 sama dengan berapa teman-teman ayo bantu misalnya temukan ini bisa kita coret 3 3 dibagi 3 1 24 dibagi 3 sama dengan 8 sisanya artinya 8 dikali 12 itu sama dengan berapa teman-teman 96 cm meter kubik baiklah tugas teman-teman mengerjakan soal berikut ini ada 2 soal teman-teman tulis caranya di buku tulis saya minta tuliskan caranya di buku tulis kita akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah sampai ketemu di pelajaran selanjutnya teman-teman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh